Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan semoga saudara ku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sudah makan semuanya Hai baik di sini saya akan sedikit berbicara pengalaman kisah seputaran waktu saya masih tugas di Aceh tugas operasi di Aceh tahun 2004 sampai 2005 kisah ini sengaja saya ceritakan di masa sekarang karena mumpung pelakunya ya masih hidup semuanya ya jadi orang-orang yang terlibat dalam kisah saya ini semuanya masih hidup ada yang sudah purna ada yang Hai masih aktif dan bahkan mungkin eh itu yang diteni ya damak bahkan mungkin eh gam waktu itu yang Hai menghadang kami menghadang kami mungkin masih eh semoga masih hidup juga ya jadi sengaja saya Hai eh aku akan menceritakan kisah ini dengan tujuan yang pertama ya sebagai pengalaman siapa tahu ada manfaatnya siapa tahu ada manfaatnya dan yang kedua Hai agar kisah ini bisa dilengkapi oleh pelaku lainnya yang kebetulan di situasi yang sama kalau ada kekurangan tolong ditambahkan dan jika ada yang eh kelebihan tolong diingatkan baik ini adalah cerita dimana waktu itu salah seorang prajurit terbaik saya eh kena ya kena tembakan double tap dari gam jarak 15 kurang lebih 15 meter lah di hutan tapi selamat nah ceritanya kawan saya sedikit bercerita ya bahwa tahun 2004-2005 saya waktu itu kebetulan diperintahkan Hai menjadi komandan tim khusus atau tim sus Hai Mayangkara bataloy 503 jadi saya ikut 503 ada dua tim sesuatu itu saya tim sesuatu saya yang pimpin kemudian tim sus2 itu adalah Sersan Prayitno kalau enggak salah itu ya entah sekarang udah periurah kali Hai haa sedangkan anggota saya itu Hai oh saya ambil bintarannya dari peloton pandu udara karena kebetulan jabatan saya dulu adalah komandan peloton pandu udara itu cuma tiga di Indonesia waktu itu yaitu bergitlinut tiga karyango di Makassar ada satu komandan peloton pandu dan tom pandu udaranya satu dijabung nah saya dijabung itu di Malang saya komandan peloton pandu udara bergitlinut 18 kemudian satunya lagi komandan peloton pandu udara bergitlinut 17 dan uniknya saya adalah satu-satunya komandan peloton pandu udara yang tidak berkualifikasi kualifikasi pripol nah aneh memang kan walaupun waktu itu mau di pripol kan tapi situasi kan nah lanjut cerita kawan kami berangkatlah dari operasi nah ini adalah salah satu waktu ya karena setiap waktu itu adalah setiap waktu itu adalah perjuangan nah ini yang saya ambil adalah sesi pada saat prajurit saya ini pasukan saya ini ditembak di hadangan nah jadi ceritanya sebelum kita berangkat saya pecah beberapa kelompok tim saya nah kebetulan kelompok saya ini salah diantara di dalamnya itu mudah-mudahan saya masih ingat nih ya di dalam kelompok saya itu saya terus Pratuk Kristoporus Pratuk Selamet Pratuk Sugiono Prada Sukardi nah Prada 5 saya berlima saya komandan peloton led 61 yang kayak inilah ini fotonya ini ini fotonya gambarnya mantap ini ini kan nah yang pakai wing wing linut tuh nah itulah umur saya segitulah waktu itu kemudian kelompok lain sama bergeraklah kami kan bergeraklah kami di hutan jadi disana semua hutan di Aceh waktu itu bahkan sawit-sawit pun disana sawit karena sederhana tidak terawat jadi hutan melantara sawit itu ya itulah nah ini sudah kita memasuki hari kedua hari kedua gerak di hutan ini baru hari kedua saya bilang saya ini komandan saya pemimpin ya Allah yang menciptakanku berikanlah saya kemampuan untuk bisa mengambil sebuah keputusan selain daripada yang saya dilatihkan selama ini nah jadi Kristoporus itu dia Kristen ya Selamet itu muslim Sugiono itu muslim Sukarni itu muslim ada satu yang yang Hindu yang tak ikut dimana dia ya jadi sebelum bergerak saya udah bilang berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sisa pilihan kita ini di daerah ini adalah ya ya kan mati dalam kondisi mengingat Allah mengingat sang pencipta atau mati konyol atau mati konyol tergantung doa kalian masing-masing karena yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang juga berdoa kepada sang pencipta kepada Allah kepada Tuhan yang maesah setelah berdoa kawan bergerak saya tidak mau bergerak kalau siang-siang tidak mau biasa protab ya kalau di hutang ketemu jadi ada protab yang saya buat jika diantara ada yang kelompok yang tiba-tiba ketahuan ada orang atau masyarakat di hutan maka gerakan dihentikan ya dan itu ada cerita tersendiri waktu kami bergerak ketahuan akhirnya gerakan dihentikan makanya buatlah bifak di tengah kampungnya gam buat bifak di tengah kampungnya gam karena memang prinsip saya adalah sekali ketahuan di hutan tidak lama itu sampai ke kampung tapi kalau ini tidak ketahuan kami tidak ketahuan bergeraklah kami ya super-super sangat super rahasia pergerakan kami karena pas saya latih khusus lagi mereka pasukan saya itu super-super ketat super-super rahasia bahkan pernah cerita itu babi yang lewat di depan kami itu jaraknya cuma satu meter babi di depan kami itu lewat kami lagi tiara piti di hutan babi itu satu meter depan itu dia nggak tahu kalau kami di situ ya intinya pakaian badan sudah beradaptasi dengan hutan tidak ada bau-bau lain bayangkan babi saja lewat di depan kami satu meter babi itu nggak tahu kalau kami di situ itu jadi super-super ketat lah ya karena memang saya duktirin terus ini selama di operasi nah singkat cerita kawan siang habis siang ya saya bilang yang muslim silakan sholat darurat yang muslim yang ada di kelompoknya tolong jaga dan gantian karena kelompok kecil ini gantian lah jam jam 2 abis duhur kami masih tenang saya bilang kalau jam segini ini gamnya juga paling istirahat jadi sama-sama kita istirahat jadi saya berpikir ini antara saya dengan gam karena ini gerilia kan gerilia lawannya sedangkan saya juga bermain gerilia saya bilang hanya kesabaran masing-masing kesabaran yang memenangkan ini situasi yang mana lebih bersabar antara saya atau gam dalam situasi taktik ini kalau doa sudah sama-sama pasti kami sudah sama-sama berdoa kepada sama pencipta sisa sekarang upaya kita ini siapa yang sabar dia menang jadi sabar-sabaran kita di hutan bopalan senyap maju ya kan saya berlima kira-kira masuk jam-jam 3 sebelum asar saya bilang sentikan pasukan dulu tarik-tarik nafas dulu karena saking masuk ke sana itu saking napanya itu oh rahasianya rahasia sekali kami ya nah tiba-tiba kawan saya bilang ini udah habis asar udah mulai matahari agak redap saya bilang gerak 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 kawan dengan formasi saya atur tidak lama jadi teman pasukan saya ini ada memang kegeliruan dan saya langsung koreksi setelah kejadian itu jadi adakah kegeliruan kristoporus waktu itu kalau tidak salah itu kan minimi dia akan membawa minimi nah pada saat ada daun-daun sawit yang hutang belantara itu disitar situ jadi dia mengangkat daun itu begini sebagai senjata kalau tidak salah begitu posisi dia itu, benar-benar kristoporus ini nonton ini, benar gak itu? jadi pada saat membuka itu pakai gini dia weh kawan mungkin jarak-jarak 10 meter lah itu gak sampai 15 setelah saya cek sekitar 10 meter tidak kelihatan memang memang di hutan itu 1 meter itu pandangan mata 1 meter lewat udah gak kelihatan orang waktu itu ya apalagi udah 5 meter udah gak kelihatan weh bunyi kawan timbakannya bunyinya begini nih tap tap langsung selesai protap yang selalu saya doktrin semua senyap tidak ada pergerakan dimanapun ya mendengar ada sering makan tap tap kristoporus kena kristoporus kena jadi ini tap tap terlempar eh terlempar kristoporus terlempar kurang lebih ada 5 meter 5 meter dia terlempar kena aka pohon yang di belakangnya itu ada pohon sebesar paha itu patah tapi saya sudah doktrin juga siapa pembasukan saya kalau terjadi kontak kalian kena kalian tidak kena monitor dan tunggu perintah karena kristoporus ini sudah terdoktrin udah kena timbak ini terlempar diam jadi saya gak tahu kristoporus ini gugur apa enggak ya jelas semua diam ya kelompok yang di ujung jauh sana sudah diam ini protap lakukan protap nah setelah diam kawan saya sambil lihat ada gak perlindungan disini ada ketemu pohon pohon yang kurang lebih sebuah badan saya lebih besar langsung otomatis kok merapas semua ke pohon berjajar ini gam hantam terus kawan hantam terus inilah salahnya ini saya lupa ini anunya ini nama desanya itu yang jelas ini ada di daerah Aceh Utara ya mudah-mudahan gam yang menghadang kami ini karena saya juga tahu pasti gam itu tahu bahwa di wilayah sini ada ada tim ya tim-tim suluman lah dipimpin yang salah itulah hebatnya gam itu ih hebatnya gam itu dia bisa hitung itu di pos itu jumlahnya berapa orang mana asli mana pangkatnya apa ih gam itu dulu itu canggih canggih jadi mudah-mudahan gam yang adams saya ini tahu itu peristiwa itu ya nah saya bilang ya kan jadi cuma berlima kami ini untuk mengecek kelompok lainnya lebih jauh akhirnya saya ini langsung buat siasat ya saya buat siasat adalah siasat saya akhirnya gam berhenti menembak tapi saya bilang jangan bergerak saya pancing lagi gam kira-kira masih ada adalah yang saya buat untuk meyakinkan gam itu masih ada di depan apa enggak adalah yang saya buat maksudnya saya yakin gamnya sudah enggak ada kuliat pohon yang kutompak berlindung berompat itu kawan saya bilang ini gam ini terlatih terlatih gam ini terlatih baik secara geril ya maupun nembak terlatih saya harus aku itu tapi saya katakan kita sama-sama terlatih sisa jadwal kita yang berbeda siapa yang lengah jadi saya waktu itu memposisikan psikologis diri saya dan pasukan saya bahwa saya adalah orang yang dikejar bukan saya mengejar kata kalau orang yang dikejar itu pasti jauh lebih tinggi energinya lebih hati-hati tapi kalau orang yang mengejar secara psikologis dia lengah lengah maka waktu itu saya dan tim saya saya doktrin untuk memiliki perasaan bahwa kita ini adalah orang yang dikejar di hutan bukan kita yang mengejar biar lebih mantap tapi itu bukan hanya teori itu harus dilatihkan dengan keras nah beberapa menit kemudian saya panggil beritahu selamat met yang bujangan siapa kalau Giono kan udah nikah jadi yang bujangan itu waktu itu cuma tiga orang Kristoporus Selamet Soekardi nah kalau Su Giono ini udah keluarga saya bilang met kamu udah masih bujangan kan siap masih cek kondisi terakhir adekmu itu sesuai perotap padahal padahal itu jaraknya cuma 6 meter dari kami kan terlempar tuh merayap nyari untuk meyakinkannya ini Kristoporus ini gugur apa enggak dalam pikiran saya dalam pikiran saya ini wah gugur pasukan gua gugur pasukan saya ini sempat netes air mata waktu itu itu pikiran ya manusia wajarlah manusia kaluh kenapa ini pasukan-pasukan terlatih saya lah saya bawa murah-murah yang belas selamet dipegang kakinya eh kawan ternyata masih hidup langsung langsung kristoporus bangun kristoporus bangun tapi itu protak dijalankan terjadi kontak ada yang kena ada maupun tidak kena tetap diam kristoporus dilakukan Masih hidup kawan Dia orang Dia orang timur Agamanya kristian Kuat doanya saya lihat dia Setelah itu Saya bersyukur ya Allah Saya kalah bersabar Dengan gam Pasukan saya tim saya Kalah bersabar dengan gam Ternyata gam Lebih bersabar sedikit daripada saya Seandainya saya sabar sedikit Mungkin gamnya itu yang kena sama saya Tapi ternyata gamnya Lebih bersabar Waktu itu daripada saya Eh kawan Ini nih Akhirnya kuliah Lekir setemur Kena dia Saya bilang ini tembakan manus Tembakan yang saya kenal Ini saya kenal Tembakan ini Berarti ini orang terlatih Akhirnya saya tahu bahwa gam itu terlatih Walaupun tidak semua ya Tapi pasukan-pasukan yang intinya terlatih Dan dia adalah gerilya Dan dia memiliki perasaan Bahwa dia adalah orang yang dikejar Maka tingkat kos padanya tinggi Maka saya katakan Saya harus lebih tinggi Dengan cara bahwa Saya lah yang dikejar gam Maka saya harus lebih tinggi Ternyata gam lebih bersabar saat itu Bukan saya memuji gam Bukan Tapi saya harus akui Bahwa dia Lebih bersabar saat itu daripada saya Bayangkan kami bermain di kolam kecil Itu berhari-hari Salim baku pantau Salim baku intai Aduh Akhirnya balik kami Balik saya bilang Sama Kristofor Sama tim Ya Semua mundur Selesai protap Wah mundurnya juga itu Sangat-sangat rahasia Karena apa ini hutan Maju Kemungkinan besar ada gam Mundur Kemungkinan besar ada gam Ini gerilya Maka majunya Mundurnya pun sama Sangat-sangat super rahasia Nah nanti kalau sudah ketemu-ketemu kampung Baru agak-agak legah kami Agak-agak legah Saya bilang Kalo tidak ada di sini Minum kah apakah Rokok-rokok kah Jadi Pasangan partner saya dulu itu Saya Dibantu oleh dua bintara Qualified Yang dilatih oleh Kepasus Memang dari Kostrat kan Dia Kostrat tapi Dia dilatih Latihan komando Sekarang mungkin sudah perlira kali ya Waktu itu masih sersan Itu sersan Silswandi Dengan sersan Taufik Mungkin sekarang Kalau dia dengar cerita ini Bah Lucuin Anu adalah Nah ini kawan Hikmah Jadi Apa yang saya bisa ambil Dari hikmah cerita ini Yang pertama Jangan lupa berdoa Wahai rekan-rekam Prajurit Denny Polri Dimanapun Sadraku bertugas Berdoa Sesuai dengan Agama dan keyakinanmu Dan yakinilah Bahwa lawanmu juga Pasti berdoa Sisa tergantung Nilai Keikhlasan Kehusukan dalam berdoa Masing-masing Itu yang pertama Yang kedua Tapi memang ini harus dilatih Ya harus dilatih Tidak bisa tidak dilatih ya Yaitu Posisikan dirimu Kalau ini adalah gerilya Posisikan dirimu adalah dirimu Orang yang dikejar oleh lawanmu Bukan kau yang ngejar Tapi kau yang dikejar Nah Ini kawan Ini ucapannya mudah Tapi latihannya ini keras Latihannya keras Untuk merobat psikologis Yang tadinya itu mencari Kemudian memiliki perasaan Bahwa dia yang dicari Eh Ini kalimatnya cuma singkat kawan Tapi latihannya ini keras Latihannya sangat keras Yang ketiga Hikmah kawan Jangan pernah remehkan lawanmu Karena kalau sudah bergerilya itu Yang sabar itulah yang bisa Menguasai suasana Maka Maka jangan Percaya Antara komandan Dengan anggota Harus saling percaya Harus saling memahami Harus saling menguatkan Antara komandan Apakah itu komandan kolompok Apakah itu komandan rugu Komandan tim Komandan peloton Khususnya di lapangan Dengan unitnya Ini harus saling percaya Harus sudah menyatu Hatinya itu sudah terpaut Kalau sudah dalam situasi Seperti itu Yang kelima Terakhir kawan Saya Seorang komandan Selalu mendoakan Agar anggota aku selamat Dan saya juga Didoakan oleh pasukan saya Agar saya selamat Jadi disini pun Tidak saling mendoakan Antara pemimpin Dengan yang dipimpin Antara komandan Dengan yang anak buah Antara bapak Dengan anak Antara kakak Dengan adik Ini kawan Semoga Cerita ini Kisah ini Ada manfaatnya kawan Masih banyak kisah yang lain Dan saudara-saudara aku Kisah ini Baik dari pihak TNI Mampu dari pihak GAM Saya yakin masih hidup semuanya Dan tolongnya nonton video ini Yang kebetulan baik Dari tim yang saya pernah bawa Kebetulan kalau nonton ini Mampu yang GAM Pernah kontak dengan saya Saat yang saya cerita ini Silahkan nongol di channel ini Siapa tahu Kelak Kita ada rejeki Kita buat film Seperti Depletun Punyanya Peran Vietnam Mantap itu Ya Jadi ini saya Bukan menceritakan Kesombongan atau apa Saya hanya mengambil Sebuah hikmah Ya Eh kasarannya Ya Saya harus menceritakan Kisah ini Untuk saya sendiri Untuk keturunan saya Dan bagi orang yang Mau mengambil hikmah Di dalamnya Nah silahkan Saudara-saudara yang punya pengalaman Eh Mainkan pengalaman itu Itu bukan ria Tapi ambil Satu sisi Yaitu sisi positifnya Siapa tahu Bermanfaat Bagi Orang lain Ya Terima kasih Batalion 503 Kostrak Ini logonya Mayangkara Nah saya Berangkat lewat Mayangkara Ini Mayangkara Nah ini Dibawah Divisi Dibawah Brigade Infantir 18 Trisula Dijabung Waktu itu Saya kemenom Pelatau Divisi Infantir 2 Kostrak Cakra Cakra Inilah gua nih Ini waktu masih Ya masih umur-umur segitulah Nah kalau ini gambar-gambar Anu ya Saya ambil di internet Tapi ya kurang lebih lah Beginilah Tentara dimana-mana Hampir sana ya Begini Oke kawan Terima kasih Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka tunggal iska Pancasila Ideologi negara kita Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahter buat kita semuanya Cakra 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 Mayangkara Trisula Cakra Kostrak